selamat berjumpa lagi saudara kali ini saya ajak anda untuk mereset manual motor injeksi Honda ini kebetulan motor bit nah ini saya melanjutkan video saya yang kemarin mungkin ada beberapa yang kurang paham ini saya lebih jelaskan ini nah ini ada soketnya ini kita tarik ke atas dan kita tarik untuk melepasnya nah sudah terlepas ini kita pastikan warna hijau dan coklat atau dengan dengan apa itu kebiasaan ini kan penguncinya penguncinya ada di atas ini benjolannya terus kita jumper yang bagian kiri ingat pastikan motor dalam keadaan off atau kontak off kita bisa jumper dengan kabel atau dengan alat ini saya bikin dari tembaga ini tembaga kecil sama saja kalau dengan alat kabel lebih mudah tidak didapat tapi ya harus hati-hati ini kita puntir atau kita puliter sehingga dia akan mengeras jadi satu begini terus riset itu ada beberapa yang harus dilakukan yaitu riset ECM riset TP dan riset mode itu yang harus dilakukan jangan salah satu kalau cuma salah satu hasilnya kurang maksimal langsung aja kita lakukan nah ini kita masukkan begini tapi nanti yang kita cabut kabel salah satu aja kalau dua-duanya nanti kita akan apa itu telak kan ini kontur keadaannya kalau menggunakan jumper seperti ini kan kaku langsung tarik set langsung dimasukkan lagi ini untuk riset ECM ini atau ecu tiga kali apa itu tiga kali atau tiga detik kita cabut tidak detik lagi kita pasang maaf kemarin tidak saya tunjukkan keadaan lampunya lampu mil maksudnya ini kita coba ini terus terang motor ini dalam keadaan normal nah ini nyala terus saya untuk memperjelas saja saya ulangi kembali nah kita sudah off terus kita on-kan terus kita hitung 1 2 3 kita cabut 1 2 3 kita pasang kembali kita off-kan nah kita cek kembali kalau tidak ada kendala pasti disini nyala terus tidak ada kedipan nah kita matikan ini tadi untuk riset ECM atau ecu terus kita lakukan riset yang kedua yaitu riset TP riset TP kita lepas di daerah sana di bloknya itu kalau di vario yang menggunakan kolon tempatnya yang ada di sini yaitu di temperatur airnya itu nah ini kita cabut nah itu ini kita tekan dengan jari dengan jempolan atau biasanya terkena air kita kita bisa menggunakan tang kita tekan nah sampai bunyi tekan kita akan membuka terus kita tarik nah disini cuma ada dua kabel jadi tidak perlu milih-milih yang mana-yang mana pokoknya kita langsung kita jumper aja kita jumper dengan jumper aja ya biar nggak apa itu karena ini sendirian tidak ada yang megangin jadi saya menggunakan tangan satu ini nah begini kita jumper nah setelah pas kita on kan ingat ini dalam keadaan posisi kontak off juga di DLC nya sana masih tertancap terus kita on kan kontaknya dalam tiga detik kita cabut itu apa campuran di EUT nya kita on kan satu dua tiga nah kita cabut disini pasti terlihat kedip lebih cepat itu dipastikan riset Anda berhasil nah kan lebih cepat seterusnya lebih cepat seperti ini kalau kalau terus cepat terus ada kode yang lain seperti lambat itu berarti riset Anda belum belum pas bisa anda ulangi lagi terus kita matikan nah sekarang berlanjut ke riset mode ingat di Indonesia sini atau di daerah yang kita guni ini biasanya dari standarnya menggunakan riset mode satu kecuali di daerah tertentu yang pegunungan atau dataran tinggi itu mungkin dua atau untuk mode lainnya setelah kita pasang untuk riset mode kita gas penuh tunggu kedip kedip sekitar tiga kali tiga kali kedipan langsung gas kita lepas begini ini mentok langsung kita lepas kita kontak oh ya ini kita maaf ya sendirian ini nanti kita pegangin dengan apa kaki mungkin saya tahan mentok saya ulangi mentok nah kita tahan terus kita on kan 1 2 3 lepas nah di akhirnya nanti akan berkedip satu itu berarti tandanya berhasil nah ini satu tip terus hilang nyala hilang dan seterusnya begitu ini dipastikan riset anda berhasil terus kita offkan kembali dan jumper di DLC ini kita lepas nah ini adalah mode riset tapi ya bukan berarti semuanya akan berhasil kalau throttle body kotor filter kotor itu juga menyebabkan permasalahan kurang maksimal lah maksudnya hasil risetan kita terus kita coba ini semuanya menghilangkan lemot gas nelat di awal atau di akhir dan terkadang berbot mudah mati itu diriset begini misawa dia bisa normal seperti sedia kalah kita coba setelah semuanya kita lepas DLC nya ini nyala terus berhenti nah tidak ada kode kerusakan kan kita nyalakan motornya nah sudah seperti normal besar dulu terus beberapa detik dia akan mengecil nah setakatnya ada yang besarnya setelah semuanya pelan sedikit terus terus apa itu terus putarannya stasioner biasa itu bertanda kurang kurang maksimal itu nah kan sebentar ini sudah nge-lag sama sekali Nah sudah normal Jadi riset kita sudah berhasil Kita tutup kembali Soket DLC nya Ini kalau kita memenuhi Aturannya ini ada gambar Ini benjolannya ada di atas Kita tekan aja Nah terus kita tutup Usahakan ini selalu bersih Biar menutupnya sempurna Sudah selesai Kita buat kembali Nah sudah selesai Kita simpan kembali Alat jumper nya Sekian dari saya Semoga bermanfaat untuk Anda Bila ada kurang lebihnya Mohon maaf dan terima kasih